Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amabat Taib e khonifillah rahimani wa rahimakumullah Para mahasantri matilmi kelas 2 yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum kita lanjutkan belajar bersama kita Mengulang kembali nasihat mungkin yang pernah Anda sampaikan kepada Antum semuanya Karena Antum Alhamdulillah sudah pernah khatam kitab Mukhtarot Sebetulnya Antum sudah punya bekal yang insyaallah sudah lumayan lah Lumayan cukup Cuma itu memang perlu apa? Dimurojaah kembali Oleh karena itu, nasihat Anda untuk Antum semuanya Yang pertama, silakan Antum Muroja lagi Mukhtarotnya dimuroja kembali Caranya bisa dengan berbagai cara Yang pertama, tadi Anda ada share di grup ya Itu ada kajian online Mukhtarot ya, yang diadakan oleh Kondo Al-Furqon Baru mau, baru mau buka maksudnya Jadi kalau Antum ingin Murojaah kembali Anda sarankan bisa ikut itu Di antaranya ya, di antaranya Karena di situ nanti ada Apa? Keunggulannya apa? Nanti ada evaluasinya Ada latihannya Ada latihannya Nanti ada sertifikatnya Kalau Antum bisa lulus ya Memenuhi persyaratan Dapat hadiah juga kalau Bagi yang memenuhi persyaratan Terus nanti bisa lanjut juga ke Nanti kalau sudah selesai Insya Allah nanti biasanya lanjut Apa? Mulahos Anak sendiri juga masih Murojaah Anak juga ikut yang itu Yang angkatan keberapa gitu Sekarang Mulahos Gitu Jadi kalau Antum ada waktu Silahkan ikut itu Niatkan untuk Murojaah Dan yang mana? Selain untuk Murojaah Ada Fahira juga apa? Antum belajar Metode mengajar Ini penting ya Ini juga penting juga Antum perlu mengetahui Ustaz cara mengajar itu bagaimana Cara memahamkan Sebuah materi Nanti kalau Antum Nanti Diminta ya Untuk mengajar gitu ya Mengajar Mukhtarot Antum Tahu caranya mengajar itu gimana Nah gitu kan Jadi dengan Antum Banyak Ikut kajian Mukhtarot Nanti kan Saling melengkapi Kalau Ustaz gini Metodenya kayak gini Ustaz gini Metodenya kayak gini Nanti Selain Murojaah Juga mengetahui bagaimana Cara Nanti cara Mengajarnya Kemudian bisa juga Antum Alhamdulillah kan Ini pelajaran kan sudah Di upload di Youtube Ya Itu bisa juga Antum bisa Murojaah Mengulang kembali Dengan Itu ya Nyetra rekamannya Atau bisa juga Yang ketiga Yang ini apa? Dengan Antum Ajarkan Nah ini coba Saya mau tanya ini Siapa yang kelah dua Sudah mengajarkan Mukhtarot Ini siapa ini? Sudah mengajarkan Mukhtarot Ada belum nih? Yang di rumah Sudah membuka Lembaga kursus Bahasa asing Ya Lembaga pendidikan Kursus Bahasa asing Antum tau gak Bahasa asing loh Antum itu Ya Jadi Buka Lembaga Kursus Kursus Bahasa asing Keren kan? Keren Bahasa Tapi apa ternyata Bahasa Bahasa Arab Ternyata Biasanya Sepi Sepi peminatnya Biasanya Ya Tip Nah itu juga Langkah Yang Apa Bagus Untuk apa? Untuk merojaah Jadi apa? Diajarkan Kemudian yang selanjutnya Ini kan Alhamdulillah Antum kan sudah di kelas dua Ya kan? Sudah punya dasar Sudah punya bahasa Di pelajaran di kelas dua Itu sebetulnya apa? Itulah Di kelas dua ini Antum Saatnya yang tepat Untuk praktek Praktek Membaca Menerapkan Ilmu yang sudah Antum pelajari Ya Tau Kalau jadi kelas satu itu Setelahnya teori Sekarang prakteknya Mengeluarkan jurusnya Sekarang di kelas dua Kelas satu Belajar jurusnya Sekarang Perang Karena antum Di kelas dua kan Pelajarannya Selain Nahu Sorab Mula khos Terus Apa? Hadis Hadis Hadisnya Bah jatuh Keluar beratul ya Terus kemudian Pikihnya ada enggak Wirkihnya? Ada Kemudian Apa lagi? Tapsir 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 Tapsirnya pakai Tapsadi Terus 30 Terus apa lagi materinya? Sudah itu saja Masih ada duduk dulu kok enggak? Masih Jelit berapa? Jelit dua Sudah mau selesai? Ambil ya Jelit dua itu Sudah banyak yang gudul kan? Sudah banyak yang gudul kan? Rambutnya sudah berkurang-kurang Jadi Artinya Jadi Ini kesempatan antum Untuk Untuk praktek Makanya apa? Antum harus persiapan Antum harus di rumah Harus mempersiapkan diri Untuk apa? Untuk membaca Jadi semua Baik yang ditunjuk Atau tidak Semuanya persiapan Insya Allah Kalau pengalaman saya pribadi Dengan antum Persiapan Sebelum Di kelas Itu Fahidannya Luar biasa Kalau umpamanya Antum belum diminta Membaca Umpamanya Tapi yang membaca teman antum Atau ustadznya yang membaca Terus Jawab Apa? Bacaan antum itu betul Kalau saya pengalaman pribadi Itu ada kesenangan tersendiri Ternyata apa? Yang saya persiapan sudah coret-coret gitu Apa? Betul Bacaannya itu Biasanya kalau persiapan Dikasih harokat Apa enggak? Dikasih harokat Pakai pensil Nanti kalau salah Gak apa-apa dihapus Nah gitu kan Jadi antum persiapan dulu Di rumah Karena antum sudah Ada pelajaran Nahusorob Kemudian Tafsir Kemudian Fikih Kemudian Dulusuluhoh Kemudian apa tadi? Tafsir ya Nah itu Hadis ya Silahkan nanti di rumah Persiapan Nah gitu Terus demikian juga Pak Ditambah Yang antum Yang setiap Ahad kedua Sama ke Keempat Yang bersama Osat Aris itu Itu kan juga Antum kan Disini membaca Kan Sarah Usuluh Salah Saya insya Allah Nanti kan berlanjut Ya Apa Sisi Silahakidah itu Itu juga kesempatan Antum untuk apa? Laten membaca Maksudnya Antum persiapan Ya Persiapan Ya Insya Allah Kalau antum Telaten Telaten Ya Dengan Dengan apa? Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan apa? Jangan lupa berdoa kepada Allah Insya Allah Antum akan apa? Berhasil Ya Gitu Ya Antum tidak perlu apa? Tidak perlu pesimis Ya Saya apa bisa Membaca kitab gundul Saya bukan Pondokan Ya Ya Fakta sudah banyak Ya Antum tidak perlu pesimis Banyak usaha kita yang Bukan jebulan pesantren Ya Usaha yang terkenal Ya Seperti antum Mahat ilmi Ya kan Alumni Alumni mahat ilmi Ya Ustaz-Ustaz Jogja itu Banyak kan Ustaz Abletuasikal Ya Ustaz Rehanul Bahrain Ya Itu kan Ustaz Apa lagi? Amin Ya Alumni Mahat ilmi Antum juga nanti Alumni Mahat ilmi Insyaallah Alumni mahat ilmi Alu kuah Kan Jadi Yang penting apa? Antum Telaten Sabar Gitu kan Gitu Bumbung antum apa? Ada Ada kesempatan-kesempatan Ya Untuk apa? Untuk Maju Ya Untuk berkembang Gitu kan Seperti itu Ya Jadi sebetulnya Bagusnya itu Kalau sudah naik kelas Keras dua itu Ya Yang baca itu Sandrinya memang Sandrinya Baca dan Menjemahkan Ustaznya itu Tinggal membetulin Ya Jadi kalau kelas satu Itu Sistemnya itu Namanya Kalau orang Ya Pondok pesantren Ya Terasional itu Namanya Bandungan Sistem Bandungan Nah dengar gak? Bandungan itu Kiaya yang baca Tapi kalau Sudah pintar baca itu Namanya Sorogan Nyoroke Nyoroke Bacaan Jadi Sandrinya Membaca Nanti Kiaya itu Tinggal membetulin Seperti itu Ya Jadi Kalau kelas satu Ya Tom Kalau Antum Belajar Apa? Belajar Mulakhos Antum gak Digunakan untuk Praktik membaca Eman-eman Kenapa? Lawang itu Hampir semuanya Sama dengan Mukhtarot kok Cuma Cuma beda bahasa ini Sama bahasa Arab Kok Nah gitu kan Itu Ya Jadi Antum Ambil faedah Dari sisi Bahasanya itu Ya Nah gitu ya Baik Saya mau cerita ya Biar semangat ini Belajar bahasa Arabnya Ya Ini cerita Disampaikan oleh Salah seorang Ustadz kita Namanya Ustadz Budi Marta Nah dengar? Belum ya Ustadz Budi Marta LC Ya Beliau ini sekarang Pengajar di Riyad Ya Sekolah di Riyad Jelas kan? Tapi ngajar Sekolah Indonesia Sekolah Indonesia Tapi di Riyad Maksudnya apa? Ngajarnya orang Indonesia Tapi apa? Di Riyad Beliau itu cerita Ketika beliau kuliah di Saudi Selama kurang lebih 5 tahun Beliau itu Pernah Ya Satu kelas Satu kelas ya Satu kelas itu Hanya beliau yang Bukan orang Arab Semuanya orang Arab Kecuali beliau Terus Karena mayoritas orang Arab Akhirnya Dosennya itu Menggunakan Ngajarnya Menggunakan Bahasa pengantarnya Bahasa Arab Amiyah Bahasa Arab Amiyah itu Bahasa Arab Pasaran Masya di masjid Jadi antum Jangan Jangan pesimis Antum Kalau rajin Sungguh-sungguh Antum Bisa ngalahkan Orang Arab asli Jangan pesimis Jangan dikira Orang Arab yang asli itu Jago-jago Bahasa Arab Karena sudah bergeser Sudah bergeser Sudah bergeser Jadi Yang bisa Bahasa Arab Usaha-usaha ini Orang-orang Terpelajar Orang-orang terpelajar Ya dosen-dosen Di kampus Kalau yang Yang bukan Orang Bukan Tolabul ilmi Itu Bahasaranya Bahasa Arab Amiyah Maka jangan Nantum heran Orang yang TKI Atau TKW Bertahun-tahun Di Saudi Itu Bahasaranya Bukan bahasa Arab Yang kita pelajari ini Bahasaranya Bahasa apa? Amiyah Bahasar pasaran Kalau kita Bahasa Indonesia Tapi enggak baku itu Kayak Lu gue Bahasa Betawi Kan enggak Enggak resmi Enggak sesuai dengan EYD Ejaan yang disempurnakan Bahasa Bahasa Indonesianya Gitu Terus beliau apa? Beliau ngasih nasihat Kalau Antum itu Pengen lancar Berbahasa Arab Kata beliau Itu yang Paling bagus Itu adalah Di pondok pesantren Itu kata beliau Kenapa? Di pondok pesantren itu Ada Ada lingkungannya Ada lawannya Ada lawannya Ada lawan untuk Berkomunikasinya Tapi kalau Di luar Di luar Mau ngomong Bahasa Arab Sama siapa? Enggak ada lawannya Itu yang pertama Yang kedua Mungkin sudah pernah Saya ceritakan Tapi enggak apa-apa Barangkali ada yang Belum dengar Kisahnya Ustaz Agumar Basir Sudah pernah Belum mana? Belum ya? Ya Sudah pernah Dengar nama Ustaz Agumar Basir? Ya Belum lama Beliau ngisi di Pondo Alukuah ya Kasian Ahad Pagi itu Ya Beliau itu Ya Beliau Apa istilahnya Ke Saudi itu Kurang lebih Tahun 2002 Ya mungkin ya Karena Pas saya Alhamdulillah Sudah di Soekarjo Ke Soekarjo 2001 Ya Terus ada Dauroh Masyeh Dari Dari mana ya Dari Kosim Ada tiga sheikh Temannya Usah Taris Ketika itu Dauroh pertama itu Di Mucit Agung Yang masih lama Mucitnya yang masih lama Belum dibangun Belum direhab itu Itu beliau Sabumar datang ke Soekarjo Menemui sheikhnya itu Mau ke Mau belajar ya Ke Kosim Ketika itu Itu Ketemunya sama Muridnya Seus Emen Karena Seus Emen Ketika itu Sudah meninggal dunia Ya Ketika beliau itu Ke Arab Saudi Itu Beliau itu pertama kali Ke Saudi itu Baru pertama kali Sebelumnya Belum pernah umrah Belum pernah belajar Karena beliau memang Belajarnya di Di Indonesia Ya Tapi Masya Allah Ya luar biasa Itu Apa Banyak orang yang Heran ya Orang Arab asli itu Heran Dikirain itu Beliau itu seorang Sheikh Maksudnya Sudah lulusan Alumni Apa ulang Arab Saudi Kenapa Karena Bahasa Arabnya itu Lancar ya Beliau terkenal ya Beliau pasti sekali Luar biasa Dan itu Diterapkan di Keluarga beliau ya Beliau itu Di rumah itu Komunikasinya dengan Anak-anaknya yang masih Kecil-kecil itu dengan Bahasa Arab Dulu di Di pondok itu Rumah dinasinya yang Sekarang ditempat Usataris itu ya Sampingnya Tapi sekarang jadi Satu-satu Itu beliau itu Cerita Di sana itu Pak Di Arab Saudi Menjadi pengajar Bahasa Arab Ngajari orang Ngajari orang Arab Nahu 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 Anta antum Itu Sheikh Arab Sheikh Nahu Beliau itu apa Ngajar apa Ngajar Nahu Ngajar Bahasa Arab Jadi Jangan dikira Orang Orang Apa Orang Arab itu Sudah jago-jago Nahu Mungkin barangkali kita malah Menang ya Nahu itu ya Kayak pelajaran kita Matematika itu Apa Momok Banyak orang yang apa Momok kepada pelajaran Pelajaran Nahu Ya itu mungkin Ya sedikit lah Cerita Ya motivasi untuk Antum Ya enggak perlu Apa Enggak perlu pesimis Ya Optimis Ya Dan Tetap semangat Untuk belajar Bahasa Arab Ya cuma Pak Kita perlu Perlu kita Garis bawah ya Bahwasanya kita Belajar di sini Itu Tidak harus jadi Seorang ustad Nanti jangan Jangan Apa ya Jangan Dipahami Kalau Harus jadi ustad Kita Niatnya Enggak usah Mulu-mulu Niatnya itu Tujuannya itu Kita itu bisa Paham agama Dengan baik dan Benar Itu yang Kita Apa Kita targetkan Kan Kalau antum Pengen susahkan Belajar harus pakai target Targetnya apa Kita paham agama Dengan baik dan benar Dengan apa Dengan Paham bahasa Bahasa Arab Kenapa Bahasa Arab itu Bahasanya Al-Quran dan Su Asuna Jadi kalau antum Pengen paham Al-Quran dan Sunnah Berarti apa harus Paham bahasa Bahasa Arab Tep Ya itu Sekilas Info Ya Ya sekarang Kita lanjutkan Ini Yang baca Berarti yang Barusan datang Ini Biar adil Nyampe Nyampe enggak Kalau enggak Nyampe ya Barisan terakhir itu Tadi kan Sudah ada waktu Untuk belajar Tadi Sudah nanya-nanya Sudah sempat nanya-nanya Belum tadi Matarin sampai mana Ya silahkan Sekarang Jenis naat yang kedua Sekarang di buku saya Halaman 52 Atau Di 56 Sifat Sifatin FI ismin Lahu Irtibatun Bil Matbu'in Bil 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 Matbu'i Mithlu Ja'ar Rojul Lulfatil Akuhu Ya Silahkan Diterjemahkan La'ad Sababi Ia Adalah Yang menunjukkan Sifat Di dalam Ismin Miliknya Irtiba Yang dikaitkan Dengan Matbu'i Dengan Matbu'i Apa ya Apa Kelihatan Tidak persiapan Coba dibantu Natsababi Natsababi Adalah Apa-apa yang menunjukkan Atas sifat Pada isim Yang di dalamnya Ibat Laha Irtibatun Bil Matbu'i Laha Berarti Apanya Laha Lahu Laha Itu Mempunyai Atau Memiliki Irtibatun Memana Irtibat Robit Irtibat Punya Kaitan Atau Hubungan Punya Kaitan Dengan isim Yang diikutinya Contoh Contohnya adalah Ja'arujulu Fadilu Akuhu Telah datang Seorang Tidak datang Seorang pria Yang mulia Saudaranya Ya Barakulah Bikum Sekarang kita lanjutkan Pembahasan tentang Dua macam Na'at Jadi yang pertama Na'at hakiki Yang kedua Na'at sababi Na'at hakiki Yang kedua Na'at sababi Apa definisi Pengertian dari Na'at sababi Na'at sababi Wahuwa Madalla Ala Sifatin Fismin Lahak Irtibatun Bilmadbu'i Na'at sababi Adalah Atau Yaitu Na'at yang Menunjukkan Kepada Sifat Bagi Isim Yang Mempunyai Kaitan Atau Hubungan Dengan Isim Yang Diikutinya Jadi apa Na'at Yang Menunjukkan Kepada Sifat Bagi Isim Yang Mempunyai Kaitan Dengan Isim Yang Diikutinya Mislu Ja'arodjulu Alfawilu Akuhu Ya Telah Datang Seorang Laki-laki Yang Mulia Saudaranya Siapa Yang Telah Datang Siapa Yang Datang Seorang Laki-laki Yang Mulia Siapa Yang Mulia Saudaranya Begitu Ya Disini Di Footnote Ada Caratan Anak Tuhuna Kalimat Na'at Alal Al-Madbu Ini Na'at Disini Adalah Kalimat Na'at Itu Adalah Al-Fawil Na'at Al-Fawil Itu Sebagai Na'at Kemudian Apa Dia Menunjukkan Apa Kepada Sifat Fawil Utama Ya Utama Ya Dalam Sebuah Isim Ya Ini Apa Akuhu Saudara Laki-lakinya Yang Mana Dia Memiliki Apa Irtibat Hubungan Atau Kaitan Dengan Yang Diikuti Wawa Arojulu Yaitu Apa Arojul Yang Mulia Laki-laki Yang Mulia Saudaranya Saudaranya Siapa Arojul Laki-laki Ada hubungannya Wala Irtibat Tuhuna Hubungannya Itu disini Adalah Bahwasannya Saudaranya Bahwasannya Apa Anak Ahuhu Disananya Apa Adandomir Adandomir Ha Ahuhu Yahudu Alal Madbu Yang kembali Kepada Yang diikuti Yang diikuti Mana Arojul Arojul Madbu Atau Man Man Ot Atau Mausu Kan yang diikuti Kita mempelajari Yang pengikut Yang pertama Adalah Nak Nak Tunt Tep Tep Ya Ya Kita Bahas dulu Yang sudah kita baca Ya Mas Deni Mas Deni Mas Deni Ya Ini Mas Deni Ya Dalla Dalla Ini Sembilan Taurub Fiil 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 apa Madi Madi Dalla Fiil madi Mundurinya apa Dalla Ya dulu Fiil madi Dalla Mundurinya Ya dulu Berarti Berarti Kodwazan Apa Pak Pak Heru Dalla Ya dulu Wazan Bab Fa'alayaf Ulu Ya Sama Dengan Madaya Mudu Kalau Madaya Mudu Artinya Apa Pak Heru Memanjangkan Madaya Mudu Memanjangkan Kalau Amada Artinya Apa Alwi Membantu Madaya Memanjangkan Amada Membantu Ceritakan Sejarahnya Kenapa Kok Bisa Amada Menjadi Membantu Ladri Antum Marohmat Belum Dikasih Tahu Belum Dicitain Sejarahnya Antum Lupa Mani Aref Siapa Yang Tahu Siapa Yang Tahu Kayaknya Anah Sudah Berasih Tahu Di Kelas 1 Haidat Ya Memanjangkan Tangan Mengulurkan Tangan Mengulurkan Bantuan Membantu Atau Menolong Madaya Memanjangkan Memanjangkan Apa Tangan Mengulurkan Tangan Membantu Itu Sejarah Singkatnya Seperti Amada Memanjangkan Memanjangkan Tangan Memanjangkan Tangan Memanjangkan Bukan Panjang Tangan Beda Bukan Oh iya Manakiasan Maksudnya Memanjangkan Tangan Mengulurkan Tangan Itu Bukan Tangannya Dipanjangin Bukan Manakiasan Seperti Panjang Tangan Ini Bukan Panjang Tangan Beda Lagi Memanjangkan Tangan Mengulurkan Tangan Bantuan Lanjut Pak Pak Bambang Tasrib Dala Ayo Medalun 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 Berarti Dula Artinya Apa Dula Bukan Mudah Sudah Ganti Dula Tunjuk Tunjukkan Lanjut Wawam Wawam Madalla Ala Sifatin Sifatin Rahmat Apa Eropnya Sifatin Kenapa Cair Selanjutnya Laha Irtibatun Ini Oh Lahu Bentar Oh iya Disini Lahu Ini Laha Kira-kira Yang pas Apa Lahu Apa Laha Yang Punya Irtibat Itu Fismin Laha Irtibatun Bil Madbu Kira-kira Kembalinya Kemana Dumpirnya Dulu Kepada Sifat Atau Kepada Isim Ya Jadi Artinya Naat Yang Menunjukkan Kepada Sifat Bagi Isim Sifat Bagi Isim Yang Mempunyai Kaitan Jadi Apa Isim Yang Mempunyai Kaitan Isim Yang Melibat Apa Isim Berarti Pasnya Apa Berarti Lahu Yang lain Ada Laha Juga Oh Enggak Ada Pasukan Laha Ya 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 La Laha Asowab Ya Mudah-mudahan Yang betul Atau Barangkali Yang betul Adalah Lahu Lahu Irtibatun Bil Matbu Bil Matbu Pak Marimo Apa Eropnya Matjur Kenapa Matjur 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 Matbu Apa Alamat Cernya Ah Edat Kasro Kenapa Kasro Isim Mofrotip Ja A Arad Julu Al Fadilu Ahuhu Arad Julu Pak Biantoro Apa Eropnya Rova Sebagai Pak E Al Fadilu Apa Eropnya Pak Nurkolis Rova Sebagai Apa Naat Terus Ahuhu Ahaji Marvo Sebagai Fa'il Sebagai Fa'il Fa'il dari Mana Al-Fadilu Berarti Al-Fadilu Itu berarti Amalannya Apa Ya Untuk melihat Lagi Bagi yang Membawa Buku Muftarot Di Pembahasan Ini apa Naat Sababi Naat Sababi Contohnya Andalah Disini Juga Sama Ya Ja' Ja' Ar-Rajulu Al-Fadilu Akhu Ya Akhu Sebagai Apa Ya Ini Fa'il Ya Al-Fadilu Adalah Isim Fa'il Ya Isim Fa'il Al-Fadil Bermakna Fi'il Mabni Nih Apa ini Bentar Disini Keterangannya Apa disini Ada gak Keterangannya Oh ini Ada Ja' A'ar-Rajulu Al-Fadilu Akhu Disini Di footnote Ada Ja' A'ar-Rajulu Ya Fi'ilun Wa fa'ilun Ja'ar-Rajulu Al-Fadilu Ya Na'tun Lirajul Wahua Marfu'un Bidumma Akhu Fa'ilun Marfu'un Bilwawi Lianahu Minal Asma Al-Khamsah Al-Asittah Wa Wa Mudab Mudab Wa Ha Mudabun Ilaihi Ya Jadi apa Aku Ya Dia adalah Fa'il Ya Fa'il Ba'il Silahkan lanjutkan Satu Paragraf Lagi Yang Keterangan Nomor Tiga Pak Siapa yang Mau baca Mas Deni Sampai Enggak Awas Salih Salih Anaktu Al-Hakikiyu Yattabi'u Matbu'ahu Fi Ta'rifihi Watangkirihi Wa Wa Al-Adadi Wa Fi Nau'i Mislu Ja'ar Rajul Faldilu Ja'ar Rijalani Ja'ar Ja'ar Rajulani Al-Faldilani Ja'atis Sayyidatani Al-Fadilatani Ja'ar Rijal Al-Fadiluna Faldiluna Al-Fadiluna Ja'atis Sayyidatul Fadilat Sayyidatul Fadilatul Terjemahkan Na'at Hakiki Mengikuti Matbu'nya Dalam Tak Tak'rif Apa Apa Maksudnya Tak'rif sama Tangkir Tak'ir Tak'ir Ya Na'rifat Atau Na'kirohnya Terus Dan dalam Adatnya Dan dalam Jenisnya Ya Contoh Contoh Telah datang Seorang Laki-laki Yang Mulia Nah Terus Telah datang Dua orang Laki-laki Yang Mulia Terus Telah datang Nyonya Ya Dua nyonya Boleh Tuhan putri Dua Dua putri Dua nyonya Yang Mulia Telah datang Laki-laki Para laki-laki Yang Mulia Dan Telah datang Para nyonya Yang Mulia Baik Barakulah Fikum Ya Ya Itu apa Itu poinnya ketiga Bahwasanya Pak Na'ad Hakiki Mengikuti Apa Yang diikuti Dari Sisi Ta'in Ya Kemudian Adatnya Demikian juga Na'unya Ya Ya Namanya Pengikut Ya Ditambahkan Satu Apa E'ropnya Itu Di dalam Apa E'ropnya Ya Karena Sudah adan Kita cukupkan Sampai disini Dulu Ya Insyaallah Ta'ala Kalau masih ada Kesempatan Lagi Ya Kita lanjutkan Ya Belajar bersama Kita Membelajari Kitab Mulakas Ini Ya Ada benar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada salahnya Dari saya Pribadi Dan dari Saya Otan Saya Beristifar Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirnya Kita tutup Subhanak Asyadu Aila Astaghfirullah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh